Pemirsa jelang penetapan Idul Adha, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU akan melakukan pemantauan hilal untuk menentukan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah. Ketua PBNU Yahya Holil Sakuf mengatakan Pantauan Hilal akan dilakukan hari ini. Pantauan dilakukan tim Rukyatur Hilal PBNU di sejumlah titik, pemantauan hilal sekaligus penetapan Idul Adha 1445 Hijriah ini akan dilakukan. Seperti kita ketahui, jamak haji sudah sebagian sudah sampai. Itu besok, besok sore, besok sore ini tim dari Lembaga Kapal Kiah PBNU ini akan bekerja dengan menempatkan petugas-petugas di berbagai titik di seluruh Indonesia. Untuk melihat hilal. Apabila besok malam, besok sore pas maghrib itu hilal sudah terlihat, ya itu berarti tanggal 8 hari Sabtu itu adalah tanggal 1 Zulhijjah. Ya tinggal menghitung saja tanggal 10-nya itu tanggal berapa. Nah, tapi kita baru tahu besok sore. Kalau tidak kelihatan hilalnya besok sore, berarti kita istikmal. Kita lihat tadi, kita istikmal sehingga kemungkinan tanggal 1-nya itu jatuh pada hari Minggu, hari Ahad, tanggal 9 Jauh. Itu nanti. Jadi, kalau nanya idul adha-nya kapan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.